Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman disini sudah saya siapkan bahan utama untuk tutorial kali ini ya Nah disini ada kepala charger yang sudah rusak teman-teman ya Disini ini merknya Lenovo ini sudah rusak teman-teman ya Dan disini juga ada kabel USB Nah kabel USB nya ini sudah putus teman-teman ya Nah ini sudah putus Nah ya sebenarnya masih bisa diperbaiki Cuman disini saya akan buatkan tutorial cara membuat OTG dari kedua benda ini ya teman-teman ya Nah jadi disini teman-teman harus gunakan yang benar-benar sudah rusak teman-teman ya Jangan yang masih baru ya Sayang sekali kalau kita gunakan yang masih baru Nah jadi disini yang pertama-tama yang kalian harus lakukan kita bongkar dulu ini charger-nya ini teman-teman ya Kita bongkar charger-nya ini Congkel saja disini di bawah Lalu kita ambil soket USB nya Sama juga disini ya Kita bongkar disini kita ambil micro USB nya ini teman-teman ya Ini tipe C ya teman-teman ya Nah jadi disini sudah saya siapkan sebelumnya Soket USB female ya Ini jenisnya ini tipe cewek teman-teman Biasanya disebut dengan USB cewek ya Nah jadi disini teman-teman tinggal ambil saja ya Karena yang kita butuhkan ini saja ya teman-teman ya Selanjutnya disini yang dari kabel USB Ini micro micro tipe C ya teman-teman ya Teman-teman tinggal ambil saja seperti ini Nah jadi disini yang akan kita butuhkan yaitu adalah Soket USB dan juga micro USB tipe C nya ini teman-teman ya Nah jadi disini kita akan rupa menjadi sebuah OTG Jadi silahkan nonton videonya sampai selesai ya teman-teman ya Nah yang pertama teman-teman ya Disini saya akan bahas dulu USB atau soket USB nya ini dulu teman-teman ya Jadi disini akan saya jelasin dulu Teman-teman silahkan perhatikan disini ya Disini ada beberapa kaki ya teman-teman ya Disini ada beberapa kaki yang teman-teman harus ketahui terlebih dahulu Nah kaki pertama, kedua, ketiga, dan keempat Nah jadi disini ada keempat kaki yang harus teman-teman perhatikan ya Nah disini ada kaki plus dan juga kaki minus Dan yang paling tengah ini adalah kaki data teman-teman ya Jadi disini sama ya teman-teman ya Yang micro ini sama Disini mempunyai 4 kaki Kanan-kiri ini kaki min plus Dan juga yang tengah ini adalah kaki data Nah teman-teman perhatikan disini Jadi yang kanan atau kiri ini adalah kaki min plus Dan yang tengah ini adalah kaki untuk data teman-teman ya Jadi jangan sampai terbalik nanti untuk pemasangannya Nah jadi nanti tinggal kita gabungkan seperti ini saja teman-teman Sebenarnya ini mudah sekali Tinggal kita gabungkan saja seperti ini Nah tapi tidak segampang itu teman-teman ya Meskipun terlihat gampang tapi tidak segampang itu Jadi disini ada trik khususnya Supaya menjadi mode OTG teman-teman ya Jadi teman-teman harus perhatikan disini ya Nah yang pertama-teman akan kita luruskan kaki-kakinya ini teman-teman ya Kaki dari soket USB Female-nya ini kita luruskan saja seperti ini Oke teman-teman Jadi nanti itu tinggal kita pasang jalur kakinya seperti ini saja Jadi disini tidak perlu menggunakan kabel ya teman-teman ya Langsung saja dipasang seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini kira-kira ya Nah namun sebelum itu teman-teman Disini kita ambil dulu ini timahnya Ini ada sedikit timah Ambil dulu timahnya ya Nah oke sekarang kita bahas yang micro C-nya ini Atau micro USB-nya ini teman-teman ya Disini kita gunakan cutter Nah jadi disini teman-teman belah saja ini Ya ini disini yang bagian ini Ini teman-teman congkel saja seperti ini ya Sampai benar-benar lepas ya Nah jadi seperti ini teman-teman ya Perhatikan disini Ini sangat kecil sekali ya Jadi mudah-mudahan jelas ya di kamera teman-teman ya Nah jadi teman-teman perhatikan disini ya Jadi trik khususnya itu ada disini teman-teman ya Nah jadi pertama-teman ya Jadi disini ada di atas ada 5 kaki Dan di bawahnya ini ada 4 kaki teman-teman ya Jadi tidak sama ya untuk jalurnya ya Di atas 5 kaki di bawah 4 kaki Nah teman-teman perhatikan disini ya Nah disini teman-teman tinggal gabungkan saja Kaki yang paling kanan dan sebelahnya Ya teman-teman gabungkan kaki yang paling kanan dan sebelahnya Oke saya perjelas lagi ya Mudah-mudahan ini terlihat di kamera teman-teman ya Nah disini kaki yang paling kanan ini Teman-teman solder dengan kaki yang sebelahnya ini Yang sebelah kirinya ya Oke sekarang kita solder saja ya Oke teman-teman jadi disini Untuk penyelidarnya itu harus hati-hati teman-teman ya Karena yang kita solder itu harus yang 2 kaki yang sudah saya jelaskan tadi Nah kecil saja seperti ini ya Kita solder kecil saja seperti ini Teman-teman perhatikan disini Semoga terlihat di kamera Disini kita solder Kita gabungkan menjadi satu seperti ini ya Yang di paling bawah ini ya Disini Nah jadi disini teman-teman jangan sampai menyentuh kaki yang lainnya Khusus untuk kaki yang paling kanan dan sebelah kirinya ini teman-teman yang disolder ya Jadi kecil saja untuk solderannya seperti ini teman-teman ya Nah seperti ini Teman-teman perhatikan disini Jadi kalau tidak disolder seperti ini Tidak akan menjadi mode OTG teman-teman ya Jadi triknya itu disini Selanjutnya tinggal kita pasang kembali Seperti ini teman-teman ya Kita pasang kembali seperti ini Nah jadi disini itu gampang banget teman-teman ya Untuk menjadi sebuah mode OTG teman-teman ya Selanjutnya kita pasang disini dulu Kita capek dulu teman-teman ya Nah setelah itu kita kasih vlog dulu Supaya ini kita lebih mudah untuk men-solder ya teman-teman ya Nah selanjutnya disini teman-teman jangan sampai terbalik untuk kaki-kakinya Perhatikan posisinya seperti ini teman-teman ya Perhatikan teman-teman jangan sampai terbalik Nanti kalau terbalik itu tidak akan berfungsi teman-teman Jadi disini intinya jangan sampai terbalik untuk posisi soket dan micro USB-nya teman-teman ya Nah jadi seperti ini teman-teman Untuk posisinya ya Jangan sampai terbalik Teman-teman perhatikan disini Yang ini micro dan juga yang USB soketnya ini Atau soket USB-nya ini dan micro type C-nya ini Teman-teman perhatikan posisinya seperti ini ya Nah sekarang saya siapkan plat yang sudah ditekuk seperti ini teman-teman ya Namun sebelum itu ini kita rapikan dulu untuk kaki soket USB-nya ini Nah jadi seperti ini teman-teman ya Seperti ini Nah selanjutnya tinggal kita pasang disini saja teman-teman ya Di ini plat yang sudah ditekuk seperti ini ya Posisinya Lalu dikasih lim tembak teman-teman ya Dikasih lim tembak seperti ini teman-teman ya Nah jadi seperti ini teman-teman ya Disini sudah terlapisi oleh lim tembak Jadi untuk lapisannya ini atau penutupnya ini teman-teman bisa kreasikan sendiri Teman-teman bisa menggunakan solasi maupun selongsong bakar dan lain sebagainya teman-teman ya Yang penting ini rapi seperti ini teman-teman ya Supaya tidak gampang lepas Nah selanjutnya disini sudah saya siapkan juga satu buah flash disk teman-teman ya Ini merknya Kingston Nah kita Oh ini terbalik teman-teman maaf ya Ini terbalik Nah seperti ini ya Nah selanjutnya Nah akan kita coba teman-teman ya disini karena sudah komplit ini ya Tinggal kita masukkan saja untuk flash disknya disini Nah kita tancapkan saja Nah lalu disini saya juga siapkan HP Sony untuk pengecekannya teman-teman ya Nah kita akan cek di HP Sony ini teman-teman ya Jadi nanti tinggal kita tancapkan saja di lubang charger nya ini teman-teman ya Nah seperti ini Namun sebelum itu teman-teman perhatikan untuk layar yang bagian atas ini Nah disini nanti akan muncul indikator kalau flash disk ini sudah masuk disini teman-teman ya Nah jadi disini nanti akan ada pemberitahuan istilahnya ya Nah sekarang saya coba tancapkan dulu Nah disini teman-teman perhatikan ya Ini sudah ada gambarnya flash disk ya Ini sudah masuk ya Disini sudah ada tulisan juga Nah ini dari Kingston USB Kingston ya teman-teman ya Tinggal teman-teman jelajahi saja untuk melihat isinya ya teman-teman ya Nah seperti ini tinggal teman-teman jelajahi saja untuk melihat isinya yang ada di flash disini Nah jadi gampang banget teman-teman Kita tidak usah beli OTG teman-teman ya Kita buat sendiri saja sudah bisa teman-teman ya Nah jadi seperti ini Ini sudah terbaca dan sudah berhasil teman-teman ya Nah oke saya cabut dulu Seperti ini Oke teman-teman jadi seperti ini cara membuat OTG ya Sangat gampang sekali Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share Dan waktu itu akan kita sambung kembali dengan tutorial yang berguna lainnya Terima kasih sampai jumpa